Kita di tempat luar biasa, kalau metodologi latihannya dulu sangat berbeda jauh dengan sekarang, kalau dulu kita latihan pagi, bangun subuh, latihan di lapangan, setelah pulang dari latihan, kita harus sekolah, karena kita waktu itu di Satwa Serama. Jadi ceritanya Mas, dari Diklat itu bisa lolos ke tim, Mas itu gimana prosesnya? Tentunya itu tahapan yang panjang dan yang jelas penuh perjuangan, ketika kita meyakini si sepak bola itu sebagai jalan hidup kita, tentunya kita harus berkorban itu dulu. All out ya? Kita harus all out. Saya sudah pulang Mas, setelah TC menjelang keberangkatan ke Bangkok itu, saya sudah dipulangkan. Pas perjalanan pulang dari Jakarta ke rumah kebetulan di Jawa, di telefonlah salah satu pengurus, saya ingat aku waktu itu, almarhum Muhammad Jain, harus balik. Ini mengingatkan memori kita Mas ya, memori saya sendiri, tentunya sampai saatnya kalau dibilang, Mas ceritain dong waktu zaman di Tiger ketemu Vietnam, merinding saya ya. Karena masih, karena memang itu pencapaian luar biasa dari aku. Heroik gitu, kalau bagi saya heroik ya, kalau Mas Akasan, kita lagi demeng lu, susu sembuh itu. Kan pas senjuri time itu sama Mas Kunyawan kan, satu teku kan, itu rasanya gimana itu ya? Kita bela merah putih, kemudian kita bikin gol di extra time, dan yang bikin asis itu idola kita gitu. Gimana contohnya? Itu, turun lagi saya, ada Ilham, ada Jainal Arief, turun lagi ada BP, ada Boas. Nah, mohon maaf sekarang juga. Bingung ya? Nah, sekarang kan, apalagi di Timnas saat ini, sekelas Louis Mila aja di 2018-2019, dia menyatakan, saya kesulitan mencari striker lokal yang baik. Pakai Vals 9 ya? Akhirnya, dengan itu tadilah, sampai melakukan naturalisasi, seorang Lili Bali didorong untuk menjadi striker, tapi itu ditaruh untuk menjadi target. Gak mudah, Mas. Terlebih, kita seluruh sebagai pemain, sekarang kita berlari. Jadi pelatih susah ya, Mas ya? Kemana anda yang curhat, Mas? Kita pelatih gitu ya? Iya, gak apa-apa Mas, emang seperti itu. Ambil lesson jutaan. Ya, mohon maaf ya, jutaan. Benar, benar. Mati Tim kalah? Pecat. Pecat. Wah, kita habis, tapi gak apa-apa ya, Mas. Itu begini dari pengolaman. Itulah dinamika. Dinamika di kepelatihan, Mas ya, tentunya.